Indonesia harus lebih maju lagi ke depannya, Indonesia harus memberikan yang terbaik, sebenarnya sih balik ke manusianya bukan negaranya ya, orang-orangnya lebih bisa menempatkan diri, apalagi kan sekarang netizen Indonesia terkenal paling tukang maki-maki dari Asia Tenggara, itu sebetulnya udah menyiksa bahwa kayak aduh gila, kayak teman-teman aku dari luar diri, emang iya ya gitu kan, netizen-netizen sini tuh emang begitu nggak tahu ya gitu kan by artikel, tapi kan maksud aku lebih bisa memainkan sosial media dengan baik aja sih, karena aku baru belajar banget nih, karena aku lagi banyak waktu untuk, aku kan orangnya suka baca, suka nonton, apalagi berita gitu kan, buat aku kayaknya sosial media nih sekarang parah banget bisa bikin orangnya dikacau, bisa bikin orang jadi yang tidak membenci jadi membenci, aku cinta banget, cuman aku nggak suka sama orang-orangnya, karena bangsa ini orang-orangnya gampang banget untuk diprovokasi gitu, jadi sangat disayangkan, sangat gampang disulut, kayak misalkan nggak usah jogel dunia artis deh, kayak misalkan aku lagi ribut sama siapa, nanti yang nggak ada ikut campur-ikut campurnya, ikut-ikut nge-bully apa segala macam kayak gitu, terus misalkan kita lagi ada kasus apa, itu bisa jadi grame banget sampai kicru gitu, lebih kayak buat orang-orangnya aja sih. Ya artinya bertanggung jawab ya, lebih bertanggung jawab sama apa yang mereka lakukan, lebih bertanggung jawab sama sosial media, karena sekarang sosial media bisa banget nih dikonsumsi sama orang-orang dari kampung. Kepada teman-teman cyber khususnya dan juga masyarakat kota Pekalongan pada umumnya, bahwa memang keberadaan dari Pancasila itu memang harus betul-betul kita jaga marwahnya, nilai-nilainya, supaya generasi-generasi mendatang itu menjadi generasi yang mengerti betul akarnya dari mana, itu yang menjadi keperinduan kami sebetulnya gitu. Jadi untuk tindak lanjutnya seperti apa dan bagaimana itu yang akan kami nantikan, action-nya untuk keberadaan Pancasila ini betul-betul menjadi dasar untuk kita menjadi umat beragama dan warga negara yang baik, dan juga memberikan contoh atau teladan kepada generasi mendatang tentang keberadaan dasar negara kita. Kita kekurangan penulis naskah di Indonesia. Film itu harus disukai oleh pemerintah, bagaimana film itu jadikan kekuatan propaganda dengan pertama memang sumber dayanya penulis, karena film is all about naskah-naskah-naskah. Kita tidak menggurui seolah-olah dengan film yang rainbow itu kan film yang action, wow gitu ya, kolosal gitu, tapi ada pesan-pesan kebangsaan. Mungkin kalau kebangkitan nasional, kemarin kita nonton film ucudnya Din, itu malik banget, itu film yang masterpiece untuk aku. Film dimana yang pada tahun itu, aku masih umur 6 tahun, Om Arus sudah bisa buat film kayak gitu, makanya dia pantas disebut legenda, dia nggak perlu buat film lain, satu itu aja. Artinya film-film semacam itu yang punya nilai kebangsaan tetapi kolosal ya. Nah sekarang kita ikutin. Saya punya idea atau gagasan, kita harus buat tokoh-tokoh lokal dengan kearifan, kekuatan budaya lokal kita tetapi bisa menjadi hero. Saya orang tua single, yang harus berperan ganda sebagai ayah dan ibu. Yang kedua, saya memang baru banget semalam diskusi sama anakku yang pertama, cewek yang usianya 9 tahun, which is dia sudah mulai bertanya, butir-butir Pancasila dan pengamalannya ke kehidupan langsung gitu. Jadi dia tuh tipikal anak yang lumayan kritis, makanya kenapa kayak ketika ada diskusi kebangsaan ini, saya tertarik banget dan berharap ini bukan hanya sebatas diskusi, tapi ada satu gerakan untuk kita semuanya lebih update dalam mensosialisasikan Pancasila dan menerapkan pengamalkan ke kehidupan sehari-hari tapi dengan konsep yang light. Kebetulan saya keluarga yang pluralisme, jadi suami almarhum itu katolik masuk muslim sampai meninggal, tapi kan keluarga bertua katolik, sementara saya muslim keluarganya. Nah itu kan salah satu contoh sila pertama ya kayak ketuhanan yang Maha Esa dengan arti menghargai terhadap perbedaan. Jadi kan kayak anakku suka nanya, kok eh yang putri doanya gitu, kok mama doanya gini, Kenapa? Kok bukannya Tuhan satu? Kenapa harus caranya beda? Kenapa sampai caranya beda? Hal-hal yang dalam penerapan ke kehidupan hari-hari itu yang mungkin terlihatnya light. Tapi ketika aku salah ngebahas, salah aku memberikan penerapan ke dia, pasti juga dia akan salah nantinya di sekolah. Jadi contoh yang sangat kecil tapi berkelarung besar ke dalam kehidupan anak-anakku, aku rasa salah satunya itu. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!